Halo mas bro, bub bro, apa kabar? Selamat datang di channel Mordokrus Mau gak sih kalian ngeluarin budget 15 jutaan Buat sebuah monitor? Buat sebagian besar user mungkin itu berlebihan Tapi buat kalangan profesional Budget segitu mungkin gak ada artinya Seperti halnya monitor yang bakal kita ungkap Yaitu ProArt Display PA279CV dari Asus Terkadang buat gamer atau casual Monitor ini gak ada artinya sama sekali Tapi buat konten creator atau bahkan kalangan pro Asus bisa bawa harapan baru Dengan nilai yang lebih pantas Penasaran? Pantengin terus video ini Terima kasih telah menonton! 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 Percaya atau enggak, sebuah monitor profesional itu bisa punya harga selangit Bahkan bisa diatas nilai 100 jutaan Terima kasih telah menonton! 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 Sampai 90 derajat. 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 Sebuah DisplayPort 1.2, USB-C, audio, dan 4 port USB 3.0. Keadiran USB-C punya fungsi ekstra juga, seperti power delivery sampai 65W. Kabel-kabel juga lengkap, termasuk kabel DP maupun kabel USB-C. Sampai 90 derajat. Nah, poin penting yang ditawarin monitor ini sebenarnya ada di spek inti Dukungan resolusi 4K jadi salah satunya Termasuk panel IPS dengan sudut pandang yang luas juga berlaku Tapi alasan utama dibalik monitor ini bisa jadi standar warna industri astro-gb 100% ProArt bahkan sudah dikalibrasi pabrikan dengan tingkat warna delta-i di bawah 2 Termasuk label Kalman Verified Mengapa itu bisa penting? Sebagaimana kita ketahui atau jika kalian belum tahu pasti Terkadang kita nggak terlalu peduli dengan kualitas warna yang hadir pada monitor Yang penting nyaman dan adem Entah itu saat main game atau nonton film Cuma buat konten kreator atau kalangan profesional Kualitas warna yang hadir seperti tingkat akurasi bisa ngeru banget Kalangan profesional seperti editor video Fotografer atau artis Ngeliat kalau monitor itu sebagai alat kerja serius Harus sesuai dengan realitas yang dihasilin pada hasil karya yang dibuat Ada tuntutan besar dalam pekerjaan mereka yang luas Jadi mereka perlu tahu kalau gambar yang bakal hadir bisa ngewakili warna sebenarnya Contoh paling nyata Mengapa akurasi dalam monitor ngaruh banget buat profesional Adalah ketika ngeliat warna dasar misal merah Monitor casual mungkin ngehasilin warna sedikit pucat Monitor gaming mungkin terlalu banyak efek tambahan Maka monitor profesional perlu ngehasilin kalibrasi warna sesungguhnya Dari warna dasar itu sendiri Tapi mengapa standar sRGB harus 100% Buat konten asli sRGB 100% ideal Apapun di bawahnya pasti terasa pudar Di atas 100% terkadang terlalu terang Lalu apa sih delta I? Ini boleh dibilang sebagai standar pengukuran akurasi warna Itu berarti bakal nge-reproduksi warna yang superior dan akurat Perbedaan warna yang lebih baik bisa dilihat dengan jelas Dibanding dilihat secara kasat mata Secara umum Semakin rendah angka delta I Semakin deket Kecocokan dengan warna input yang direproduksi Angka delta I yang lebih rendah bisa nunjukin Tingkat akurasi yang lebih persisten Sedangkan level delta I yang tinggi Nunjukin ketidakcocokan yang signifikan Nah Delta I diukur pada skala dari 0 sampai 100 Dimana 0 punya tingkat akurasi yang hampir sama Sedangkan nilai semakin besar Nunjukin distorsi ketidak sesuaian warna Cuma itu aja Gak juga Monitor ini sebenernya nawarin banyak fitur ekstra Dimana semua itu bisa kalian coba lewat tombol pengaturan Seperti ngatur beberapa mode buatnya suain warna Entah itu mode as RGB Rack 709 DCI-P3 Dan sebagainya Lalu ada juga ProArt Palette Yang bisa ngemungkinin user nyesuain tampilan Lewat banyak parameter Seperti nyesuain warna-warna Suhu atau gamma Itu semua bisa diakses lewat menu Dan gak cuma itu aja Monitor ini juga nawarin quick virtual scale Fitur pintar ini bakal nunjukin grid pada layar Bisa buat nyesuain gambar dalam ukuran sebenernya Sebelum dicetak Pres 하면서 numai setiaan Satiaan Baik Satiaan Salah Usah Sumbuk Satiaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tingkat akurasi yang baik konektivitas yang lengkap maupun fitur ekstra yang dibawanya semua hal itu tentu gak bisa dilewatin begitu aja meskipun kalau harga sih bisa cukup mahal buat kebanyakan orang dengan nilai SRP sebesar 15,2 jutaan tapi buat kalangan profesional bisa sepadan kita rasa monitor ini layak dapat salah satu penghargaan terbaik kami sebagai monitor yang punya rekomendasi tinggi harga yang lebih masuk akal fitur ekstra yang dibawa kualitas dan tentu saja jadi itu dia ulasan singkat tentang Asus Pro App Display PA279CV gak semua sih kita ungkap cuma yang pasti semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe jika kalian suka